Berikut ini hasil pertandingan BRI Liga 1 2024 pada pekan ke-28, Sabtu 9 Maret 2024, beserta daftar kelas men, daftar top score, dan jadwal pertandingan berikutnya. Berikut ini hasil pertandingan lengkap BRI Liga 1 2024 pada pekan ke-28, Madura United menang 3-2 versus Persita Tanggerang, Arema FC bermain imbang 0-0 versus Bayangkara FC. Di pertandingan lainnya, Borno FC menang 2-1 versus Persebaya, Surabaya, Dewa United menang 2-1 versus Persikabo. Di pertandingan lainnya, PSM Makassar menang 2-1 versus PSS Sleman, Persik Kediri menang 4-3 versus RAN Nusantara FC, Bali United menang 2-0 versus PSIS Semarang. Berikut ini hasil pertandingan BRI Liga 1 2024 hari ini, Sabtu 9 Maret 2024, Persi Bandung menang 2-1 versus Persija Jakarta, Persi Solo menang 2-1 versus Barito Putra. Berikut ini daftar top score BRI Liga 1 2024, di posisi pertama ada David Tessilpa dari Persi Bandung dengan peluang 19 gol, di posisi kedua ada Alec Martin Pereira dari Dewa United dengan peluang 16 gol, dan di posisi ketiga ada Gustavo Almeida dari Persija Jakarta dengan peluang 15 gol. Berikut ini daftar top asis BRI Liga 1 2024, di posisi pertama ada Stefano Lilipali dari Borneo FC dengan peluang 14 asis, di posisi kedua ada Alexis Messidoro dari Persi Solo dengan peluang 11 asis, dan di posisi ketiga ada Taisei Marukawa dari PSIS Semarang dengan peluang 9 asis. Berikut ini daftar kelas main BRI Liga 1 2024, di posisi pertama ada Borneo FC dengan peluang 66 poin, di posisi kedua ada Persi Bandung dengan peluang 51 poin, dan di posisi ketiga ada Bali United dengan peluang 48 poin, dan untuk di dasar kelas main ada Persi Tatanggerang dengan peluang 28 poin, Bayangkara FC dengan peluang 19 poin, dan Persi Kabo dengan peluang 17 poin. Berikut ini jadwal pertandingan selanjutnya BRI Liga 1 2024 pada pekan ke-29, pada hari Rabu 13 Maret 2024, Persi Tatanggerang versus Arema FC, mulai pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Persebaya Surabaya versus Madura United, mulai pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Di pertandingan selanjutnya pada hari Kamis 14 Maret 2024, PSIS Semarang versus Persi Solo, mulai pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, PSS Sleman versus Borneo FC, mulai pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Di pertandingan selanjutnya pada hari Jumat 15 Maret 2024, Barito Putra versus PSM Makassar, mulai pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, Persi Bandung versus Persi Kabo, mulai pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, Di pertandingan selanjutnya pada hari Sabtu 16 Maret 2024, Persi Jajakarta versus Persi Kediri, mulai pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, Bayangkara FC versus Dewa United, mulai pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, Di pertandingan selanjutnya pada hari Minggu 17 Maret 2024, Run Nusantara FC versus Bali United, mulai pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, selamat menikmati.